Halo Sobat Bramley, sekarang kita akan belajar mengenai klasifikasi JAT. Di sini ada soal yaitu, jika pipa besi dibiarkan di udara, maka lama-kelamaan akan terbentuk karat atau dengan rumus kimianya F2O3. Nah, di sini yang ditanyakan adalah, sebutkan unsur pembentuk karat dan besi. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, kita harus mengetahui dan kita harus mencari penamaan lambang unsur besi dan pahami proses reaksi perkaratan pada besi. Oke, yang pertama adalah penamaan lambang unsur besi yaitu FE dengan bahasa latinya adalah verum. Proses perkaratan pada besi adalah korosi. Secara elektrokimia. Nah, oke Sobat Bramley selanjutnya. Pengkaratan ini akan menghasilkan namanya FE2ONH2O. Dan salah satu faktor yang dapat menyebabkan korosi adalah air. Dengan rumus kimianya yaitu H2O dan udara. Dengan rumus kimianya adalah O2. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui proses pengkaratan korosi secara elektrokimia dapat kita uraikan sebagai berikut. Dimana FE2ONH2O akan ditambah dengan FE2O ditambah 2 elektron. Jadi dia akan menjadi EO sama dengan 0,44V. Selanjutnya, O2G ditambah 2H2O. I ditambah 4E minus akan ada yang namanya 4OH minus atau AQ. Jadi, EO sama dengan plus 0,40V. Jadi, hasil reaksi sel adalah FES ditambah O2G ditambah 2H2OI. FE ditambah AQ ditambah OH negatif adalah AQ. Maka menghasilkan EOmax sama dengan plus 0,84V. Jadi, di sini dapat kita ketahui bahwa ion FE2 plus tersebut kemudian mengalami oksidasi lebih lanjut dengan oksigen. Nah, di sini mengalami oksidasi O2. Maka, akan menghasilkan 2FE2O3 dikali NH2O ditambah 8 ditambah AQ. Nah, dari urayan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa... Unsur pembentuk karat besi adalah yang pertama... Besi atau FE, oksigen atau O, hidrogen atau H. Oke, selamat belajar dan salam edukasi.